Hai, masih dengan Miss Alfi disini dan hari ini Miss akan menyambung materi pembelajaran kita yang kedua. Jika minggu lalu kita belajar tentang tulang, maka minggu ini kita akan belajar tentang sendi dan otak. Tapi sebelum kita mulai ke video pembelajaran kita yang kedua, Miss mau review dulu pemahaman kalian tentang pembelajaran kita yang pertama yaitu tentang tulang. Nah sekarang kalian yang di rumah, kalian sekarang berdiri kemudian ikutin gerakan Miss. Nah sambil menyebutkan nama tulang yang Miss tunjukkan, mengerti ya semuanya ya. Nah yaitu kita mulai semuanya berdiri, nah sekarang semuanya sentukan tangan kalian ke dagu kalian. Yang sudah protes kalau ini bukan dagu, selamat kamu sudah bangun. Tapi yang masih nurutin Miss, pegangin dagunya, sekarang kalian pergi cuci muka dulu ya. Nah karena mungkin pikiran kalian masih di awang-awang, masih belum sadar. Jadi biar konsentrasi dan fokus, kalian cuci muka dulu ya. Welcome back bagi yang sudah cuci muka semuanya. Nah kali ini versi seriusnya, serius, serius ya. Nah sekarang kita semua berdiri, kemudian kita pegang kepala kita sendiri. Ingat kepala kita sendiri, jangan pegangnya kepala adik kalian, kepala tetangga kalian, Ataupun kepala orang yang tidak dikenal ya, nanti bisa berantem kita nanti. Nah kita pegang kepala kita sendiri, kemudian kalian sebutkan nama tulang yang Miss tunjuk. Oke ya, oke kita mulai dari ini. Tulang dahi, tulang hidung, rahang atas, rahang bawah, ubun-ubun, pengkorang berangka, pelipis, baji, Yang di antara mata namanya tulang tapis, sekarang tangan kita, oke. Oke ini adalah rangka agak-agak, terus kita yang pertama, lengan atas. Nah lihat, tangan kita itu ada satu tulang yang agak menggembung ya, itu yang berhubungan dengan ibu jari kita. Itu namanya adalah tulang pengumpil. Haspa, pergelangan tangan, telapak tangan, jari-jari tangan, mudah kan? Sekarang bagian kaki ya. Tulang paha, tempurung lutut, tulang kering, di bagian belakang tulang betis, kemudian tulang pergelangan kaki, kemudian tulang telapak kaki, dan tulang jari-jari kaki. Ini adalah Mr. School yang akan membantu kita melihat bagian-bagian dari tulang badan kita. Kita mulai dari sini, tulang selangka. Nah kalau kalian perhatikan, di bagian kerah biasanya itu ada satu tulang ya, itu datangnya tulang selangka. Nah lanjut, tulang belikat. Tulang belikat. Kemudian tulang dada, tulang dada itu di tengah-tengah ini, tulang dada. Kemudian tulang rusuk. Nah tulang rusuk ini dibagi atas tiga, yaitu tulang rusuk sejati, tulang rusuk palsu, dan tulang rusuk belayang. Lagi, ke bagian bawah itu ada tulang panggul. Tulang panggul itu dibagi atas tulang panggul, tulang duduk, dan tulang kemaluan. Nah kita lanjutkan tulang belakang. Nah bagian tulang belakang itu dimulai dari tulang leher, tulang belakang, ataupun tulang punggul, kemudian tulang pinggang, dan yang terakhir tulang kelakang. Sekarang kita mulai video pembelajaran kita yang kedua, yaitu tentang sendi dan otot. Sendi gerak pada manusia dibagi atas lima, yaitu sendi peluru, sendi putar, sendi geser, sendi pelana, dan sendi engsel. Berikut adalah penjelasan dari masing-masing sendi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Student tau gak apa nama benda yang ada di layar? Ya itu adalah engsel pintu. Jadi sama namanya dengan sendi engsel kita, arah geraknya hanya satu, yaitu hanya bisa ditekuk ke satu arah. Nah, ini gambar dari sendi gerak kita ya. Selanjutnya, kita masuk ke materi otot, masih di IPAESPS kita halaman lima. Nah, otot disebut juga alat gerak aktif karena dapat menggerakkan tulang. Cara kerja otot adalah dengan cara berelaksasi dan berkontraksi. Ini adalah poin penting di halaman lima yang wajib kalian garis bawahi ya. Di buku IPAESPS kalian, ada sebuah kotak kecil bertuliskan kata scan. Kalian bisa scan materi digital berupa audio maupun video yang berkaitan dengan materi pembelajaran kalian melalui aplikasi Erlangga Reader yang bisa didownload di Playstore. Taukah kamu terdapat lebih kurang 360 sendi di tubuh manusia yang terbagi atas sendi mati, sendi kaku, dan sendi gerak? Contoh sendi mati ada di tengkorak kita. Contoh sendi kaku ada pada antar ruas tulang belakang dan tulang rusuk. Sedangkan sendi gerak sudah kita pelajari ya anak-anak. Fakta menarik yang kedua adalah, ternyata otot yang memiliki pekerjaan terberat terdapat di jantung. Bayangkan, otot ini harus memompah sekitar 2 ribuan galon darah ke seluruh tubuh setiap harinya. Berikut adalah jawaban kuis minggu lalu. Berikut adalah nama murid yang berhasil menjawab kuis dengan cepat dan tepat. Yang belum berhasil menjawab, jangan patah semangat ya, masih ada kuis-kuis lainnya. Kuis time! Dibaca dulu ya mekanisme pengiriman kuisnya. Nah, semua student harus ingat, tujuan dari pemberian kuis adalah untuk menguji pengetahuan kalian. Jadi, kerjakan sendiri ya! Terima kasih telah menonton!